Hai lanjut belum game ke-6 match point buat Blacklist dan bisa jadi tiga sama ketika Eko menangin game ini Cloud first pick liatin Atlas band digi Ben the whole game semuanya band digi Atlas jadi hero Yawi sama Oh my Venus bener-bener dibuang satu masing-masing satu Guinevere satu kali pick win rate 100% Blacklist ini kalau nggak dapet Valentina nih ya nih ya Blacklist terus kalau nggak dapet Valentina lawannya Akai opsinya ada dua berarti dia bakal bawa eh sorry tiga dia bakal bawa Barats dia bakal bawa Balmond lagi back to meta mungkin ya sedikit mungkin nostalgia kebelakang lah terus yang ketiga Guinevere mungkin ada beberapa pertanyaan yang bilang Bang kenapa Guinevere ya gimana tuh Guinevere jungler sebenernya paling simpelnya gini loh ketika Guinevere ultimate pas Akainya muter Guinevere tetep muter sendiri dia tetep ultimate dan dia bisa pencet retri di sana jadi alasan kenapa Blacklist ini ngambil Guinevere jungler itu biar match up adu retribution sama Akainya dia nggak keganggu sama sekali jadi dia tetep masih bisa ulti sambil retri tanpa harus kedorong-dorong sama ultimatenya Akai ya we'll see si di in-game nya bakal kayak gimana gambarannya apakah gambaran tersebut akan berlaku atau tidak let's bring to the land of down game ke-6 dari best of seven series kita hampir ada di puncak tiga sama ya 32 sekarang Blacklist one game away buat match point dan menangin the whole season 10 Hai Sanji pakai ini udah paling nyebelin cuy Sanji pakai Lilia nih soalnya dia kalau lawan tipikal hero yang kayak Faramis dia tahu cara untuk nutup gameplaynya tuh gimana gitu Cooldown retribution dan monster semuanya sama rata-rata kalau misalkan pake emblem jungle pasti bakal menuju ke sana sih ya wise nya level tiga Valir lagi nah menurut gua gini ya menurut gua Valir ketemu sama Lolita itu nggak begitu efektif beda sama dia ketemu kayak Estes Rafaela atau jenisnya bahkan disini Edwardnya juga kayak pakai Pakito yang di mana bisa double jab bahkan menurut gua disini Eko Valirnya bisa nggak efektif nanti pas udah teamfight berlima karena terlalu banyak komposisi hero dari Blacklist ini yang bisa nutup nutup apa ya nutup si apinya ini loh dorongan apinya topok apinya oke callnya udah level 4 sih boba gua abis wise nya build karateng ya temen-temen bisa lihat itu ada efek dari curse helm molten essence nya dulu pasti karena di menit dua kalau lu udah punya duit buat beli curse helm sih kaya banget lo kayaknya loncatannya hampir konek ke arah Sanji 516 ditahan nggak tuh bener-bener di Dutch doang nggak ada keluar skill apa-apa wise nya cari level 5 have a spin wih tough boots tuh oke wise nya level 5 wuh masih kena poke damage wise nya bener-bener dipaksa mundur sih oke 3 purify 4 purify hitungannya Eko Filipin ini punya 4 purify karena iawi nya kan ultimatenya vengeance flame dia juga purify gratis hitungannya sama kayak kagura skill 2 nya terus jenisnya dan ini yang mungkin harus diperhatiin kalau misalkan lawan Blacklist ya lawan Blacklist ini emang menurut gua harus punya keberanian untuk ngambil-ngambil apa ya ngambil-ngambil chance yang kayak gini nih ngambil 4 purify lah bawa-bawa saber kaya misalkan BTK dulu pernah bawain juga yawi dengan Valir nya yang sempet bikin repot Blacklist pas di awal game ya karena di awal game mereka belum punya regen yang cukup untuk menutupin damage dari Valir atau ya atau ya yang gua tangkep kalau misalkan Valir damage atau Valir romer ini mirip sama digi romer Rafaela menurut gua nggak terlalu kalah-kalah banget kalau match up nya lawan romer kaya Valir sih harusnya Rafaela masih bisa match up lah sama-sama apa namanya nukerin damage jadi heal up oke turtle kedua ini yang tadi sempet kita bilang soal Guinevere jungler ini belum muncul loh yang dimana ketika nantinya akan ada Akai yang ngelakuin ultimate dia juga ultimate jadi nanti dia stay di tempat dia berdiri atau berada dari Guinevere nya oh wise yang dapet dong dia pake spatial migration dapet dong damage nya kan ga begitu gede ya untuk skill 2 nya Guinevere kebetulan wise nya kayaknya bakal start purple dulu dia cepet sih untuk nge-purple oh digas Sanji ult itu dia maksud gua Pak Kito tuh Pak Kito Benedetta itu masih bisa ngindarin Valir uh loncat lagi ini ga kena-kena ya skill 2 nya sekalinya kena ini ngeri banget cuy oke langsung di ult nggak tuh bukan buat objektif ult nya dia buat kill dong oh oh Karl Tizi nya dibonyokin jadinya ini Edward Pak Kito ini emang diff sih wow heavy spin nya dipaksa biar wise nya ga keganggu buat ngetartal udah Karl ini harus mundur sih kalo kayak gini malah Karl nih yang bonyok wuh Edward nya sih udah jadi bloodlust tuh kayaknya berani banget dia buat nge zoning zone jungle gini eh 2016 debate nggak tuh gila darah segitu masih mau debate dong debating biar Sanji nya maju 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 itu kena stun nya oh my Venus kan ga ada purify udah pasti mati tuh di double jab bohong cuy kalo misalkan si Lilia nya ga mati gara-gara kena tinjunya Pak Kito 2 kali apalagi pas merah oh heb nya udah punya berserker's fury Sanford ya efektivitas efektivitas farming nya Guinevere juga cepet sih dia skala satunya cepet juga soalnya kok Edward nya baru bloodlust X gila dia belum bloodlust X nya seberani kayak tadi ya ya spetil migration nya connect ditarik lagi ga tuh wih dibubble biar ga ada heavy spin kayak 4 pemain lagi blacklist seperti biasa selalu kuat untuk teamfight 4 itu selalu jadi angkanya buat blacklist yang dimana nantinya dia bakal berjalan terus-terusan bareng gitu loh 4 nya blacklist tuh udah pertanda kalo mereka mau teamfight kalo 3-2 tuh mau pick off eh sorry bukan 3-2, 2-3 kenapa gua bilang 2-3 soalnya 2 nya tuh yang nempel sama jungler pusatnya tuh jungler sebenernya jadi gameplay kalo misalkan gameplaynya 4-1 ya berarti emang 4 nya tuh bareng sama jungler kalo 2-3 berarti yang berdua itu satunya jungler karena pemegang retribution di matchup-matchup turtle lord itu penting banget dan dia yang kepala untuk bertanggung jawab nantinya ketika mau ngedapetin objektif di reset oh spetil migration nya di cancel ya tarik ulur gameplay nya bagus banget dari echo masih belum ada yang loncat oh sunford nya sekarat oh ice nya didorong-dorong gak tuh oh wait ya ini juga mati oke 3 tuker 2 ditarik oh enggak edward nya nungguin gak tuh darah segitu dia masih berani karena kalkulasinya dia tau pemain echo cuma berdua ya oh dia fury hammer dulu cuy tadi pandes berdamage ya dia fury hammer abis itu bloodlust axe disitu dia sekarang mau bikin ke arah dominance ice dan dia masih main split biar nanti sunford nya gak bisa join teamfight di atas ya dia harus ada presence di bawah karena kalo misalkan sunford nya join teamfight di lord nih 5 lawan 4 blacklist pasti mundur atau enggak tarik ulur teamfight bawah nya bakal didorong sama edward abis clear edward nya bakal datang ke teamfight jadi back step nya berhasil kalo begitu malah bahaya kalo misalkan sunford nya gak clear bawah nah ini nih lord yang paling penting sebenernya oheb bener-bener gak dilepas ya kalo udah late game ya mid game to late game tuh mereka gak pernah lepasin si oheb cuy it should be started by them i mean a concealed blade into a bush with lethal intent yeah still a tall situation for echo here and also many cutie right i mean as he can form wise nya cari level dong sempet-sempetnya dia guardian helmet lightning ranchen haji wise nya udah tebel banget sih gak bisa di burst langsung dia harus dibikin sekarat dulu abis itu berarti commit yang unik dari mobile legends adalah ketika kita ngelord sekalipun ya darah kita tuh tetep regen kalo kita punya guardian helmet ada beberapa MOBA yang ada item kayak guardian helmet tapi kalo lagi teamfight itu darahnya gak nambah dia nah ini yang unik dari mobile legends adalah mereka tuh masih nambah darahnya jadi kalkulasi damage tuh harus bener-bener mateng lo mau commit ke arah tank jungler tuh sekarang harus bener-bener fully commit 100% jangan sampe kita ngeluarin ultimate tapi jungler tank itu gak mati yang ada malah rugi Carl TC nya juga nyari level 12 karena udah mulai ketinggalan sama wise nih lizard dia bisa dapet scale lizard abis itu dia bakal dapet level 12 harusnya wise nya juga butuh ungu butuh level 13 kayaknya edward nya hunter strike oh heb nya sih mau bikin win of nature kayaknya benny cutie juga langsung bikin pistol ya dia tau gak ada yang mengancam dia untuk physical damage dealer tapi bahayanya benny cutie kalo misalkan dia gak punya purify ditonjok sama edward bonyok dia wah dia ngindarin di heavy spin pake ultimate tapi kalo begini bisa lord echo bad lord kah oh engga ada oh my venus gak berani mereka ditahan itu lord nya tuh di reset reset kayak gitu mana ultimate nya cepet lagi guinevere tarik ulur tarik ulur doang ini bener-bener 2 menit gak ngapa-ngapain cuy gak ada point kill gak ada lord yang didapatkan gak ada push yang terjadi mereka tuh cuma bener-bener nyari momen dari echo ya dari echo tuh nyari momen buat matahin setup blacklist mereka tuh malah yang memperkuat setup nya liat lolita nya oh my venus dari tadi gak lepasin area lord kenapa? karena dia tuh mau cari spot terbaik buat flicker sama ulti pas nanti team fight di area lord wise level 13 Carl TZ level 13 Haji fleeting time di bawah tuh gak kelar-kelar pasti edward soalnya kalo ditinggal kayak yang gue bilang tadi kan dia kalo ditinggal nih exp laner ditinggal tuh split push terjadi dan dia bisa backstep jadi dia bisa ngelakuin 2 hal sementara ex-planer yang ninggalin landing nya dia cuma bisa join team fight dan malah ngancam temen-temennya dari belakang itu pake metode backstep nya itu oh con still playing? oh oh my venus nya ngeliat dong dapet dia uuuuuh sanjinya langsung ilang satu seperempat seperempat darah ilang ya tuh benekyut juga sama sih ngepok dikit oh my venus seperempat ilang dua bar gak tuh ya di bawah masih team fight lagi 1v1 gak kelar-kelar 3 menit gak ngapa-ngapain cuy liat gak ada battle spell yang keluar ultimate juga belum gak ada yang commit ini gue bilangnya apa ya? main games jadi permainan pikiran blunder dikit buyar ini serius blunder dikit ya bisa wipe out salah satunya oke call tz dipaksa mundur-mundur duh 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 3 hit loh tuh oh sanji masih ada ultimate dia sebenernya sanjinya juga ngebait deh kayaknya ya temen-temen blacklist internasional ya dari tadi ya ngebait atau ngeluarin skill biar sanjinya ultimate tapi sebenernya sanjinya juga ultimate biar blacklistnya pada maju kayaknya ini lilia emang hero pedang bermata 2 sih bisa ngeri-ngeri banget bisa bahaya-bahaya banget juga buat temen sendiri kayak blade armor wise nya dia udah punya radian armor juga sementara Carl nya juga mau blade armor karena dia tau nih ini light game oheb kacau sih light game nya yawinnya flicker oke edward udah mulai flicker oheb udah mulai inspire yawinnya juga udah mulai flicker flicker kayak gitu ini udah mulai nih harusnya nih ini udah 5 menit gak ngapa-ngapa eh sanji eh sanji pas banget black shush oh ini nih nih mau fight dia mau fight dia mau fight ini blacklist mau fight ini masih belum cuy wah gila 5 menit gak ngapa-ngapain kesabaran macam apa ini yang dimiliki oleh 10 pemain ini eh ini nih mulai 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 oh my venus cari rumput dia kena sanji dong sanford nya bahaya sih pas banget ke altar dibalikin blazing duet nah ini nih skaret semua tapi temen-temen echo juga bahaya sih kalo standby disitu terus anyway sama-sama gak bisa lord dua-duanya bisa punya chance 50-50 buat dapetin lord soalnya 6 menit akhirnya lebih ke 5 menit gak ngapa-ngapain barusan akhirnya bergerak nih setelah 5 menit lebih gila point kill aja geraknya satu-satu satu-satu oke conceal play sanji wah dipaksa ultimate blazing duet gak bisa sih damagenya gak masuk ada lolita dia oh my venus wah posisi bagus banget kena banyak banget wah callnya langsung dapet benekutnya mati tuker haji hajinya hidup lagi sanjinya kena ultimate gila itu bener-bener mainin bukan cuma mental sih itu lu walaupun 5 menit gak ngapa-ngapain ya itu stamina nya capek cuy mikir terus eh mau di strike push oh iya sanford yawi lagi wah bukan tipikal hero clear lagi yang tersisa dong 16 detik lagi cuy gak ada benekuti wah di flicker numen on blast nya sanford nya mati yawi nya mati gg wah gila cuy bener-bener 5 menit gak ngapa-ngapain mereka bener-bener mainin main games permainan pikiran cuy blacklist nah itu tuh yang yang gua ngeri tuh kayaknya tuh kalo teamfight berlima udah ngeri cuy apalagi ini loh yang baru-baru kayak gini nih ini adaptif lah gameplay kayak gini adaptif karena kayaknya mereka tau kalo misalkan mereka cuma ngadu di lord itu cuma ngadu otot ini lebih kayak ngadu pikiran jatohnya bahaya sih kayak gitu tuh oke congratulations buat blacklist international menjadi juara dari MPL season yang ke-10 dan selamat juga sebenernya buat Eko Philippines karena mereka akan menuju ke M series M4 dan dengan ini berarti semua region buat MPL termasuk sorry bukan termasuk kecuali region Indonesia atau negara Indonesia sudah selesai 14 tim sudah kita pantau semuanya dan nanti tunggu aja buat temen-temen bakal ada satu konten lagi di kelas KAB gak satu sih 14 konten di kelas KAB yang nantinya akan sedikit membedah dan juga memberikan gambaran kepada temen-temen akan seperti apa sih nantinya tim yang bertanding di M series untuk 14 timnya kalo begitu gua KAB mohon pamit undur diri sampai jumpa lagi di season selanjutnya dari KAB breakdown MPL Filipin dan nantinya semoga kita gak cuma nge-breakdown MPL Filipin doang yang bener-bener panjangnya karena kan satu season kita udah nge-breakdown full dan jangan lupa bahagia dadah